Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa syuhbihi wasallim ala tawam Allahumma inas'aluka khusna syiam wa ingdal kiam Wa la taj'alna minal khawziri nafiyadir ramadhan amin ya rabbal alamin Rabi sirah li sadiri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu kau li amma ba'du Jemaah sholat subuh yang kami hormati yang insyaallah Senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan jiwa dan raga kita semua Sehingga kita masih dibangunkan dan diberi kesempatan untuk menjalankan kewajiban Sholat subuh di Masjid Agung Madaniyah Semoga menjadi amal ibadah makbulah yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma Amin Jemaah sidang sholat jumah Sidang sholat subuh rahimah kalallah Kita semua menjalankan puasa harus dengan totalitas Menjalankan rukun, fardu-fardunya maupun sunah-sunahnya Dan diantara sunah-sunah melakukan puasa adalah ta'jilul iftar atau yang lebih kenal dengan mendahulukan atau menyegerakan berbuka puasa Bawasanya kita semua tetap dalam kebaikan selagi kita masih menyegerakan ketika saatnya tiba berbuka puasa Hadis riwayat Bukhari Dan juga hadis dari suhabat Anas bin Malik r.a bakiru bil iftar wa akhiru sahur Segerakanlah berbuka puasa dan berakhirkanlah sahur Jadi Rasulullah s.a.w. memberitakan kepada kita semua apabila sudah tiba waktunya berbuka puasa Kita semua disunahkan untuk segera melaksanakan buka puasa Ketika matahari sudah terbenam dan maghrib dikumandangkan Maka disitulah kesunahan menyegerakan berbuka Yang mana biasanya ketika kita mendengar azan kita disunahkan untuk menirukan mulai dari lafad Allahu Akbar Sampai haya ala sholah dan haya ala al-falah Maka ketika kita menjalankan ibadah puasa Maka kita lebih ditekankan untuk segera melaksanakan berbuka puasa Karena ada sebagian madhab yang mengatakan bahwasanya Menirukan suara azan itu hanya bagi mereka yang akan melaksanakan sholat Jemaah sidang jubuh rahimah gulullah Jangan sampai kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. Jangan sampai kita karena nafsunya ingin mendapat pahala yang besar sehingga ingin berlama-lama dalam kelaparan Karena dalam sebuah hadis dijelaskan Bahwasanya bagi orang yang puasa itu mempunyai dua kebahagiaan Bahagia yang pertama itu ketika berbuka puasa Dan bahagia yang kedua yaitu ketika kelak kita berjumpa dengan Rob kita Allah s.w.t Sebagaimana jadi Allah s.w.t dalam hadis kutsi Puasa itu hanya untukku dan aku sendiri Yang akan memberi pahala kepada orang yang menjalankan puasa Jemaah sidang subuh rahimah gulullah Dengan adanya hadis Untuk menyegerakan berbuka Maka ketika kita melaksanakan berbuka Jangan sampai tergesa-gesa Dalam artian melupakan adab-adab berbuka puasa Yang mana kita ketahui bahwasanya salah satu dari adab berbuka puasa Yaitu membaca doa berbuka puasa yang masyur Ada ulama' yang memerintahkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftortu Birahmatika ya arhamar rahimid Ya Allah hanya kepadamulah kami berpuasa Dan hanya kepadamulah kami beriman Dan diatas rizkimulah Kita semua berbuka puasa Wahai yang maha pengasih Di antara yang paling pengasih Dan juga ada riwayat Setelah hilang dahaka Dan juga Sendi atau Tubuh kita sudah kembali segar kembali Dan semoga ditetapkan pahala Insya Allah Amin Allahumma Amin Ma'asyiral jamaah Salat subuh rahimah Jika kita berpikir sejenak tentang apa yang disunahkan kepada kita Dalam menjalankan puasa Di antara lain mengakhirkan sahur Dan juga menyegerakan berbuka Maka kita akan menemukan bahwasannya Hakikatnya kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur Agar supaya kita terlalu dekat dengan waktu subuh Begitu juga ketika kita disunahkan menggerakan berbuka Kita diperintahkan untuk segera melaksanakan sholat maghrib Karena memang waktu maghrib terbatas Jangan sampai kita menunda berbuka puasa Dan maghrib kita menjadi telat Na'udzubillahiminjalik Dan ketika kita berpikir Kenapa kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur Dan menyegerakan berbuka tidak lain Itu adalah bukti kasih sayang Khalid kepada makhluknya Bukti kasih sayang Allah kepada kita semua Allah yang memerintahkan kepada kita semua Untuk berpuasa Tetapi Allah tidak tega melihat kita Berlama-lama dalam kelabaran Maka dari itu Allah memerintahkan kita Untuk takhir sahur Mengakhirkan sahur Jangan sampai kita sahur Tengah malam Yang mengakibatkan kita Menjadi lebih cepat Untuk meraksanakan lapar Dan Allah dan Rasulullah S.A.W. memerintahkan kita Menyegerakan berbuka Itu bukti bahwa Allah S.W.T. Ingin segera Memberi rahmat kepada kita semua Karena memang Allah Sejatinya yang memerintahkan puasa Dan Allah yang Yang memerintahkan kepada kita semua Untuk menyegerakan berbuka Jamaah Sudang subuh Demikian yang dapat Saya sampaikan Semoga kuasa kita Di bulan Ramadhan ini Dilancarkan oleh Allah S.W.T. Diterima oleh Allah S.W.T. Amin Ya Rabbal Alamin Wallah